Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan, pastinya Mie, sayangin Oke, apa kabar kalian? Miss berharap kalian semua sehat dan dengan keadaan baik Kita akan masukin pembelajaran kita apa nak? Pembelajaran agama, semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Miss berdoa Ya Tuhan, terima kasih karena engkau memberikanku tubuh yang sehat Ku persembahkan tubuhku ini untuk menjadi alatmu Haleluya, amin Puji Tuhan, sudah siap belajar? Pastinya kalian harus tetap semangat Perhatikan bukunya, sudah bab 6 Bab 6 apa di situ? Tubuhku milik Tuhan Di halaman berapa itu? Di halaman 39 Kita mempelajari bab 5 ya Sudah tahu ya gota tubuh kita apa saja ya Ada rambut, ada kepala, ada mulut, ada mata, ada tangan, ada kaki Dan itu semua ada kegunaannya Mulut, untuk kita makan, ya untuk berbicara Tangan apa? Untuk menulis Apa? Hidung untuk kamu kemarin? Menci? Mencium Mata untuk apa sayang? Atau untuk apa nak? Untuk melihat Pinter Semua telah mengerjakan tugas dengan baik Sebelum kita lanjutkan belajaran kita Kita nyanyi sama-sama Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan-jalan di jiwa Upamu besar di sungguh Sekali lagi sama-sama ya, Naya Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kasiku berjalan-jalan di jiwa Upamu besar di sungguh Bagaimana anak-anak? Sudah menyimak tadi ya Lagu pujiannya apa? Mengatakan Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Dan kakiku berjalan mencari jiwa Nah, hari ini ada lima tokoh Alkitab Yang akan Miss beri tahu kepada anak-anak Satu di halaman 40 Buka bu punya nak? Empat puluh siapa sih tokoh Alkitab kita pagi hari ini? Hmm, siapa nak disitu? Mi, Miriam Miriam memuji Tuhan Tadi lagu pujiannya Memuji Tuhan menggunakan apa? Menggunakan mulut Jadi mulut bukan hanya buat makan aja ya Nyam-nyam-nyam Tapi buat memuji Tuhan juga Ya Miriam itu siapa Miss? Miriam adalah kakak perempuan Musa Ingat? Miriam siapa? Kakak perempuan Musa Miriam memimpin bangsa Israel Mereka memuji Tuhan di tepi laut Ada Raja Firaun berserta tentara-tentaranya mengejar mereka Apa yang dilakukan tadi? Apa yang dilakukan mereka bangsa Israel dan siapa tadi nak? Miriam Nah, Miriam itu tadi siapa? Kakak perempuan Musa Nah, Musa berdoa kepada Tuhan Musa berdoa memohon kepada Tuhan Memohon pertolongan Tuhan Karena mereka tidak tahu harus berjalan kemana lagi Di depan mereka ada laut teberau Dan Tuhan mendengar doa mereka Doa yang sungguh-sungguh Tuhan pasti dengar Dan laut teberau itu terbelah Dua Bangsa Israel bisa berjalan kembali Nah, anak-anak yang baik Dikalah kalian takut Seperti bangsa Israel Mati lampu Siapa di sini kalau mati lampu takut? Aduh, mama mati lampu Atau kalian sedang di pasar ya Lagi di pasar atau lagi mal Jalan-jalan di mal ya Mama, papa kemana? Mama, papa kemana? Aku takut, aku sendiri Tidak boleh takut Kenapa? Seperti bangsa Israel tadi Mereka berdoa Meminta pertolongan Tuhan Jadi anak-anak jika merasa takut Jika tidak mampu Atau dalam pelajaran Aduh, susah sekali ini pelajaran Bagaimana? Minta bantuan Tuhan Tapi jangan lupa Belajar juga Meminta Berseru Meminta pertolongan Tuhan Dan Kalau sudah ditolong Kita harus apa? Harus berterima kasih sama Tuhan Berterima kasih menggunakan apa lagi anak? Menggunakan mulut Menggunakan mulut Dan memuji-muji Tuhan Perhatikan duduk yang manis Jangan ada yang nyantuk Perhatikan video miss Karena nanti ada tugas ya anak ya Kita lanjut di halaman 4-2 Toko Alkitabnya siapa? Apa? Nomor 2 Siapa? Susah, belajar Petrus Berjalan kaki Apa disitu nak? Petrus berjalan kaki Memberitakan injil Nah, Petrus itu siapa miss? Kalian ada yang tahu Petrus itu siapa? Petrus adalah Satu Dari Dua belas Murid Yesus Siapa Petrus? Petrus adalah Satu Dari Dua belas Murid Yesus Jadi Murid Tuhan Yesus Ada berapa tadi nak? Ada dua belas Salah satunya P Petrus Petrus Ia menanggalkan pekerjaannya Dan mengikuti Yesus Bersama murid-murid yang lain Ia menerima Ajaran Yesus Petrus Menjadi rasul Rasul Yang memberitakan Injil Kristus Ia berjalan keliling Dari desa-desa Sampai ke kota besar Untuk apa? Untuk bersaksi Bersaksi Menggunakan mulut ya nak ya Bersaksi kepada Siapa yang ia jumpai Bahwa Yesus adalah Tuhan Nah, jadi anak-anak Juga boleh bersaksi Kepada teman-teman Bahwa kalian mempunyai Tuhan Siapa Tuhan kita adalah? Tuhan Yesus Kristus Ya Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus Ya anak-anak ya Jadi Kalian harus tahu siapa Tuhan kita ya Yesus Kristus Nah Jadi anak-anak Petrus memuliakan Tuhan dengan berjalan Kalau berjalan menggunakan apa? Menggunakan kak? Menggunakan kaki Jadi anak-anak juga Harus menggunakan kaki dengan baik Bagaimana caranya? Rajin ke gereja Karena hari ini Masa-masa COVID Jadi kita ada yang bisa ke gereja Ada yang tidak Tapi tetap harus semangat Ibadah Apalagi Selain rajin ke gereja Hari Minggu Sekolah Sekolah menggunakan kaki Apalagi nak Bermain Berlari Dan berjalan dengan baik Kita harus menggunakan kaki kita Karena kaki kita ini Milik siapa tadi? Milik Tuhan Milik Tuhan Kita lanjut Toko Alkitab yang ketiga Siapa? Yang ketiga Toko Alkitabnya adalah Siapa? Buka bukunya Halaman 43 Siapa disitu? Nah namanya Pa Paulus Paulus menulis surat Untuk Siapa? Untuk Jumaat Kalau menulis menggunakan apa? Menggunakan tangan Menggunakan tangan Jadi Kita harus menggunakan tangan kita dengan baik Siapa Paulus mis? Paulus perhatikan Paulus adalah Rasul yang memberitakan Injil Siapa? Paulus adalah Rasul Yang memberitakan Injil Seorang Terpelajar Seorang yang cerdas Seorang yang pintar Rasul Paulus Memberitakan Injil Ia berjalan dari kota ke kota Dan Ia juga menulis banyak surat Nah jadi dia menggunakan apa tadi? Kaki Menggunakan apa? Tangan Tangan Menulis banyak surat kepada jemaat Apa isi suratnya? Suratnya adalah Untuk menasehati mereka Dan mengajarkan kebenaran Agar jemaat-jemaat Hidup kudus Bagi Tuhan Seperti Rasul Paulus Menggunakan tangannya Untuk kemuliaan nama Tuhan Dan anak-anak juga Harus menggunakan tangan Memuliakan Tuhan Dengan cara apa? Rajin belajar Dan membantu orang lain Menggunakan tangan Misalnya Teman yang jatuh Kalian boleh tolong Kalian juga bisa memberikan sesuatu Apa yang kalian bisa berikan Untuk menolong orang lain Kita lanjutkan untuk Pelayan keempat adalah Maria tekun Mendengarkan ajaran Yesus Di halaman 45 Jadi mendengar Menggunakan apa? Menggunakan telinga Anak-anak yang dikasih Tuhan Kalian harus Mendengar Dengan kuping yang Tuhan berikan Contohnya saat ini Kalian mendengarkan Mis Dalam pembelajaran agama Semua ada waktu nak Ada waktu bermain Ada waktu belajar Ada waktu bercanda Ada waktu apa? Ada waktu istirahat Ada waktu juga untuk berbicara Ada waktu juga apa nak? Be-belajar Ada waktu untuk apa? Mendengar Mendengar apa mis? Mendengar kebenaran firman Tuhan Mendengar guru mengajar Nah Kalau Maria memilih tekun Mendengar Yesus berbicara Anak-anak juga harus Menggunakan Telinga Dengan baik Kita lanjutkan Tokoh yang kelima Tokoh yang kelima Adalah Siapa nak? Perhatikan Zakeus Zakeus Menderima Yesus Di rumahnya Zakeus Adalah Seorang pemungut cukai Siapa? Zakeus Adalah Seorang pemungut cukai Pemungut cukai Akan mengambil Pajak Adalah Pekerjaannya apa tadi? Mengambil Pajak dari rakyat Ada pemungut cukai Yang suka Memeras Meminta lebih banyak Bagi orang Yahudi Pemungut cukai Adalah orang Berdosa Zakeus Ingin melihat Yesus Dari dekat Karena dia badannya pendek Tubuhnya pendek Tidak bisa melihat Jadi akhirnya Dia naik Ke atas pohon Banyak orang yang berkumpul Mengrumuni Yesus Dia naik ke pohon Ke atas pohon Hendak melihat Yesus Yesus menyuruhnya Turun dari pohon Karena Yesus Hendak menginap Di rumahnya Zakeus Sangat gembira Dan Zakeus Menjemah Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga mau Agar anak-anak Mau menerima Yesus Di dalam hati kalian Supaya kalian Menjadi anak-anak Yang diberkati Dan hidup Menjadi milik Tuhan selamanya Baik Kita sudah belajar tadi Berapa tokoh? Lima tokoh? Lima tokoh Siapa saja tadi? Miriam Menggunakan mulutnya ya Yang kedua tadi Siapa? Coba perhatikan Yang kedua adalah Petrus Yang ketiga Paulus Yang keempat Maria Dan yang kelima Siapa tadi? Zakeus Puji Tuhan Anak-anak Anggota tubuh Pemberian Tuhan Dengan anggota tubuh Yang Tuhan beri Kita harus memuliakan Tuhan Kita harus buang kemalasan Harus belajar Sungguh-sungguh Baik anak-anak Sebelum kita akhiri Pembelajaran kita Kita baca buku Boleh di buku paketnya Juga boleh Di alkitabnya Boleh Tapi lebih baik alkitabnya ya Kita baca Satu Korintus Satu Korintus Nah Ayat 20 ya Nah ya Yang di buku salah ya Yang di buku 19 nya diganti Ayat 20 ya Kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga ya Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu Muliakanlah Allah Dengan tubuh Puji Tuhan Semua lipat tangan Tutup matanya Semua lipat tangan Tutup matanya Disimak baik-baik Ini tugas dari Nis Ya Perhatikan Ini tugas dari Nis Dibaca baik-baik Kalau kalian sudah menyimak video Nis yang berikan Kalian bisa mengisi Lipat tangan Tutup matanya Kita berdoa Sama-sama Kita akan akhiri Pembelajaran kita Pagi hari ini Terima kasih ya Tuhan Engkau memberikan aku tubuh ini Bimbinglah aku Agar dapat Menggunakan mulut Tangan Kaki Telinga Dan semua tubuhku Hanya untuk memuliakan engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan memberkati Tetap semangat belajar